selamat menikmati tidak harus struktur yang ada kolomnya, ada baloknya seperti yang sudah kita kenal sebelum ini tapi kalau kita bisa susun sehingga bentuknya menjadi seperti ini masa generalize dikalikan dengan percepatan lalu redaman yang generalize dikalikan dengan kecepatan ditambah kekakuan juga yang generalize dikalikan perpindahan sama dengan gaya yang juga generalize seperti ini maka kita sudah punya solusinya kita tinggal pakai di minggu lalu sudah dijelaskan beberapa contoh yang sederhana ada balok atau kotak yang terapung di air misalnya atau kapal yang berfibrasi karena gelombang yang berfibrasi begitu atau pendulum juga pendulum yang bergetar begitu atau juga sistem dari rigid body ya jadi minggu lalu juga sudah dibahas sedikit misalnya ada ponton dengan ini tumpuan yang satunya berada di air jadi kurang lebih ini kotak ini kita anggap sebagai satu kekakuan tertentu saja dan kemudian mungkin di tengah sini ada redamannya mungkin di sini ada kekakuan yang lain mungkin entah numpang di mana lagi ada ponton yang lain misalnya ini bisa sebanyak yang kita inginkan begitu ya lalu masanya ada di situ nah ini juga generalize single degree of freedom nah untuk yang begini kita perlu satu lagi juga atau juga pendulum juga sama koordinatnya pun bisa generalize koordinat ya tidak harus U ya bisa juga theta gitu biasanya sih kalau tidak perpindahan ya sudutnya ya kalau ini theta tapi bentuknya theta 2 dot di sini theta dot di sini dan theta di sini nah ini sudah sudah sama kan itu cuma variabelnya saja yang berbeda ya nah demikian ya nah kita akan coba kan beberapa contoh lagi untuk sistem yang apa namanya rigid body ini mungkin satu atau dua contoh untuk Pak mohon maaf ya boleh menanya sedikit Pak tentang yang yang nomor dua ini yang ini yang sebelumnya ya silahkan misalnya telah diketahui U dan U dot nah nanti kan kita akan mencari percepatan nah apakah mencari percepatan itu dengan kode yang manual atau tinggal masukin rumus aja saya bingungnya disitu Pak tinggal masukkan aja jadi kalau dari ODE kan Anda sudah punya keluarannya kan tadi misalnya T,U sama dengan ODE 45 dan seterusnya gitu ya nah ini T sama U ini kan banyak ini ya kalau Anda jajar di Excel itu T nya adalah nggak tahu mulainya dari mana gitu ya mungkin 0,01 0,03 0,05 dan seterusnya T nya biasanya tidak tidak seragam jaraknya lalu di sini ada U nya itu ada dua kolom yang satu itu kecepatan yang satunya lagi U dot dua-duanya berada dalam variable U ya kalau Anda ketik gitu akan ada nih nilainya sekian nilainya sekian nah percepatan tinggal Anda hitung dari formula yang ini eh mana tadi ini yang kayak ginilah gitu ya jadi untuk waktu T 0,1 percepatannya adalah 2 Z omega eh minus 2 Z omega N kali yang ini dikurangi lagi dengan omega N kuadrat kalikan U ini tambah UG ya nah gini kan sudah langsung aja kan U tambah UG itu adalah ini minus 2 Z omega N U dot ditambah dengan omega N kuadrat U gitu ya jadi langsung dihitung aja bisa pakai Excel bisa pakai matelab lagi sih di bawahnya tinggal bikin aja satu lain kan ya untuk setiap detik itu karena kan panjangnya ini sama nih kalau di sini ada 100 T U nya juga U kolom 1 nya ada 100 U kolom 2 nya ada 100 Anda hitung dengan formula seperti ini bahwa percepatan itu adalah minus 2 Z omega N U dot minus omega N kuadrat ini sama dengan A misalnya percepatan nah kita akan dapat 100 A juga kan ya disini ini sama dengan A misalnya ya percepatan ya dihitungnya begitu saja maksud saya tinggal untuk setiap waktu menggunakan formula itu apakah manual di luar dari program Anda atau di dalam program tadi yang loop tadi ya yang ada 4 I sama dengan 1 sampai TN eh length TN gitu ya length dari TN setelah ODE itu ODE 45 Anda mungkin mesti ngerjain ini dulu kan sekalian mengambil sekalian mengambil U maksimum dan V maksimum hitung dulu A nya terus ambil juga maksimumnya ya kan untuk setiap analisis ODE 45 ini kita perlu perpindahan maksimum kecepatan maksimum dan percepatan maksimum baru kemudian setelah dapat semua itu baru N ini artinya pindah ke I berikutnya pindah ke periode berikutnya jalan lagi bisa otomatis begitu bisa juga Anda kumpulkan dulu di luar gitu ya ya kalau kayak gini kan artinya ngeran ODE nya satu-satu ya untuk periode 0,05 dapat U dapat U dot kemudian hitung A nya sudah dapat 3 titik nih 3 titik tapi satu untuk masing-masing respon spektrum gitu perlu penjelasan tambahan terima kasih Pak misalnya sekarang kita coba kan contoh ini ya dengan sistem rigidbody ini ini ada balok kaku dengan masa M kemudian ada apa aja ya biar beda oh ininya diperpanjang ininya lebih panjang ke sana begitu lalu disini ada kelihatan ya masih ada pegas K1 disini ada redaman redaman satu aja C misalnya dan misalnya disini ada pegas lagi K2 dan di ujung sini ada gaya B ini masanya M ini misalnya Anda diminta ini aja turunkan persamaan gerak sistem di atas ya lalu juga frekuensi alami ya dalam huruf-huruf ini karena tidak diberikan angka frekuensi alami dan rasio redaman misalnya oke jarak-jaraknya belum misalnya ini jaraknya kita anggap sama semua berapalah 2 meter gitu ya 2 meter 2 meter 2 meter 2 meter yang lain-lainnya dalam huruf saja dulu ya kalau diberikan angkanya nanti frekuensi dan rasio redamannya bisa ketemu dalam angka kalau diberikan gayanya juga nanti kita bisa dapat persamaan yang lengkap yang Anda bisa cari solusinya malah jadi bisa lebih jauh di contoh ini seperti ini dulu saja oke nah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan karena tidak disebutkan ini perpindahannya yang mana yang mau dijadikan generalized koordinat U disini maka kita harus pilih sendiri U nya boleh yang mana saja kalau seperti ini kalau ditumpu disini maka masa M ini bisa berputar gitu ya karena ininya diam ada sendi disini tidak mungkin naik turun jadi dia bisa berputar seperti itu ke atas sisi kanan ke atas sisi kiri ke bawah atau sebaliknya begitu ya oleh karena itu misalnya jadi gini gitu ya maka koordinatnya bisa yang ujung kiri ini koordinat perpindahannya yang diambil atau ujung kanan yang lain juga bisa sih karena ini semua lurus kalau satu perpindahan diketahui maka perpindahan di tempat lain akan bisa diketahui namun biasanya disarankan sih perpindahan yang paling besar jadi kalau seperti ini U nya mungkin bisa diambil yang di ujung kanan ini ya perpindahan U yang di berhitungkan nanti yang di sebelah sini tinggal perbandingannya saja kalau ini 6 meter ini 4 ke sana jadi ini 2 per 3 nya ini 1 per 3 nya ini juga 1 per 3 nya tapi ke arah sebaliknya dari U ini jadi U nya kita ambil sebagai generalized koordinat perpindahan di ujung kanan dari masa ini nah kemudian kita terapkan perpindahan itu jadi kita gambarkan free body masanya kalau awalnya lurus begini ini tumpuannya ada disini oh kita kasih nama lah biar gak susah ini A ini B C D E begitu ya gak susah jadi di tumpuan B ini tidak akan berpindah yang bisa berpindah itu adalah ini yang lain nah ini pindah sejauh U selain U mestinya juga dia punya kecepatan U dot dan punya percepatan U 2 dot ujung ini saja nah yang lain-lain masa kekakuan dan perdaman itu akan memberikan respons terhadap perpindahan kecepatan dan percepatan ini kalau gayanya sih ikut aja ini PT nya ada disini gayanya ada disitu di sendi mestinya nanti ada reaksi jadi biarkan aja disitu ini adalah R B nah pegas yang K1 kalau ini naik yang ini turun pegasnya akan tertekan jadi dia akan melawan ke atas sebanding dengan kekakuannya K1 dikalikan dengan perpindahan ini nah kalau kita lihat ini kesana 6 meter ini cuma 2 meter mestinya perpindahan ini sepertiganya 2 per 6 dari U itu jadi ini mestinya K1 kalikan U per 3 gayanya redaman ini kalau dia sedang punya kecepatan ke atas redamannya pengen mengembalikan jadi ini harusnya turun ke bawah sebesar sebanding dengan C dikalikan dengan kecepatan disini kalau kecepatannya U dot di ujung sini ujung kanan E ini jaraknya cuma 2 kesana itu 6 dan distribusinya pasti linier ini juga C kalikan U dot per 3 K yang ini karena dia masanya bergerak ke atas pegasnya ketarik jadi dia ingin kembali ke bawah jadi gayanya kesana nilainya sebanding dengan K2 dikalikan dengan perpindahannya kalau ini U yang ini cuma 2 per 3 karena jarak ini baru 4 meter jadi ini 2 U per 3 itu adalah gaya-gaya yang diberikan oleh pegas dan redaman masa juga memberikan gaya inersia mengikuti prinsip dalam ber masa yang seragak tersebar begini pertama itu kita ambil di pusat masanya jadi tengah-tengahnya ini 2 meter 2 meter ini ada pas di posisinya C di tempat yang sama kalau punya percepatan ke atas U2 dot di sini maka dia akan membalas ke sana dikalikan dengan M nah percepatan di sini hanya lagi 1 per 3 dari percepatan di ujung karena ini cuma jaraknya 2 meter dari dari tumpuan ini M U2 dot per 3 nah ini adalah gaya-gaya yang muncul karena perpindahan dari masa ini nah karena ini ada rigid body yang tersebar masanya dan mengalami juga rotasi ini karena sumbu putarnya ada di sini sumbu putarnya ada di B ada inersia atau gaya inersia yang perlu kita tambahkan jadi kalau dia mutarnya seperti itu berlawanan putaran jarum jam maka akan ada gaya inersia yang searah dengan putaran jarum jam yang besarnya sebesar momen inersia putarnya I dikalikan dengan percepatan sudutnya ya alpha nah saya tulis di sini biar tidak terlalu ramai I nya itu untuk batang sepanjang 8 meter ini adalah 1 per 12 M dikalikan L kuadrat jadikan 1 per 12 dikalikan M dikalikan panjangnya 8 ya 8 kuadrat 6 per 12 itu berapa 16 per 3 ya 16 per 3 M begitu ya oke I nya sedangkan alphanya itu adalah percepatan sudutnya ya kalau ini ini sudutnya teta sudut teta disitu jadi ini adalah teta 2 dot nah tetanya sendiri kalau ini U itu adalah U dibagi dengan panjang ini U per 6 jadi ini U 2 dot per 6 sehingga dari keduanya ini kita dapatkan I alphanya besarnya adalah 16 per 3 M dikalikan U 16 per 3 M dikalikan U dot per 6 jadi ini kalau dibereskan dulu sebelum kita susun persamaannya kita akan dapatkan ini 2 nya bis 8 ini jadi 9 ya 8 per 9 M U 2 dot ya I alphanya segitu dan kita tinggal buat persamaan keseimbangannya karena ada reaksi yang belum kita ketahui jadi lebih baik reaksi itu kita eliminir dengan cara mengambil keseimbangan momen terhadap tempuan jadi sigma M MB sama dengan 0 ada gaya yang ini K 1 U per 3 ini gayanya dikalikan jaraknya 2 meter ditambah dengan momen itu sendiri yang I alfa ini besarnya sudah kita hitung 8 per 9 M U 2 dot kemudian gaya inersianya sendiri M U 2 dot per 3 lalu ada redaman ini M U 2 dot per 3 dikalikan jaraknya ini kali 2 meter yang ini sudah berupa momen jadi tidak perlukan kali jarak tidak perlu kali jarak lagi ini dikalikan 2 terus C dikalikan U dot per 3 dikalikan jaraknya 2 tambah K 2 dikalikan 2 U per 3 dikalikan jaraknya 4 kurang P dikalikan jaraknya 6 jadi 6 P sama dengan 0 ini adalah persamaan kesimbangan terhadap titik B kita tinggal susun sesuai dengan urutan yang kita kenal mulai dari percepatan dulu ini ada 8 per 9 ditambah 2 per 3 kalikan MU 2 dot atau ditulis dulu aja 8 per 9 tambah 2 per 3 MU 2 dot U dot U dot ada yang ini sendiri ditambah dengan 2 per 3 CU dot lalu U nya ada 2 yang ini ditambah dengan 2 per 3 K1 kali U yang ini 8 per 3 K2 ditambah 8 per 3 K2 kalikan U ini pindah ke kanan sama dengan 6 nah ini sudah merupakan persamaan gerak yang kita kenal seluruh yang di depan ini adalah generalized mass nya ini adalah generalized damping nya seluruh yang ada disini adalah generalized stiffness nya dan ini adalah generalized force nah pertanyaan lanjutannya tinggal kalau mau cari ini kan persamaan geraknya yang diminta diturunkan kita tinggal selesaikan aja ini bisa disederhanakan misalnya ini kalau K1 dan K2 nya ada nilainya bisa juga digabungkan kalau tidak ya biar dalam bentuk itu saja frekuensi alami jadinya adalah akar K star dibagi M star tinggal dimasukkan saja angkanya nanti kita bisa dapatkan dan kalau mau tahu rasior daman ya rasior daman itu apa C per C kritis ya C per C kritis ini C bintang C kritisnya juga bintang C kritisnya sendiri 2 Z ini adalah C C kritisnya 2 2 M bintang omega N gitu ya M ya gitu ya jadi jadi tinggal dimasukkan nilainya ke sini kita dapatkan rasior damannya kalau gaya P nya juga diberikan misalnya katakan saja PT nya sama dengan 10 sinus omega T begitu nah kita bisa dapatkan juga bebannya dan kita bisa dapatkan respons langsung ya oke kalau begitu berapa U maksimumnya misalnya ya tinggal selesaikan saja ini ya yang steady state misalnya atau kalau pakai transien pun tetap bisa kita dapatkan maksimumnya jadi persamaan geraknya sudah kita kenal jawabannya sudah kita punya tinggal memasuk-masukkan angkanya saja sehingga kita dapatkan jawaban dari respons dinamik dari sistem ini dengan ada redaman ada kekakuan ada gaya yang bekerja seperti ini demikian satu contoh terima kasih Terima kasih.